Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'akibatulil muttaqin Wal'khusranulil asin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad amma ba'd Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat youtube Dimanapun anda berada Senang sekali kita bisa berjumpa kembali Pada kesempatan yang kebaik ini Dalam keadaan sehat wa lafiyat Maka mari kita syukuri Kenikmatan sehat ini Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohim bin la'anamin Soalawat dan salam Tidak lupa kita panjatkan Kehadiban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang suatu amalan yang sungguh luar biasa Tentang sholat eduha Adapun judulnya adalah Amalkan sholat eduha Empat rokaat Allah jamin atas ampunan Kecukupan Dan kerezekiannya Sholat eduha Mempunyai Kedudukan yang cukup baik Maka sholat eduha ini Dianjurkan untuk Dilakukan secara istiqomah Artinya Kita amalkan Secara rutin Tiap hari Ada pun hadis-hadis Yang menyatakan Keutamaan sholat eduha ini Sangatlah banyak Di antaranya adalah Hadis Yang menerangkan Keutamaan Sholat eduha tersebut Hal itu Telah disampaikan oleh Rasulullah Bahwa Barang siapa Yang menjalankan Sholat eduha Maka akan mendapatkan Jaminan Dari Allah Tentang Hal-hal yang sangat Menguntungkan bagi kita Ada pun Yang pertama Jika kita Melakukan Sholat eduha Empat rokaat Maka Kita akan Dijamin Kecukupan Atas Kebutuhan kita Jadi Saudara-saudaraku Yang sedang Mengalami kesulitan Tentang Kecukupan Kebutuhan Sehari-harinya Dan kebutuhan yang lainnya Maka jangan lupa Untuk selalu Ber Sholat eduha Ada pun hal ini Berlandaskan Pada Apa yang Disampaikan oleh Nuhas bin Sam'an Radiyallahu anhu Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu aleyhi wasallam Telah bersabda Kulallahu aleyhi wasallam Kulallahu aleyhi wasallam Ibn adama Latak jizanna An'arba'i roka'atin Fi awalinnahari Fi awalinnahari Afika Akhirahu Rohu Hakim Dan Toproni Yang artinya Allah Azza wa Jalla Berfirman Wahai anak Adam Jangan Sekali-kali Engkau Malas Mengerjakan Empat Proka'at Pada Waktu Permulaan Siang Yaitu Sholat Dukha Miscaya Pasti Akan Aku Cukupkan Kebutuhanmu Pada Suri Harinya Jadi Ini disampaikan oleh Hadis Riwayat Hakim Dan Imam Toproni Jadi kita Dianjurkan Yang pertama Adalah Untuk Mengerjakan Sholat Dukha Dan akan Dijamin Kecukupan Kebutuhan Yang kita Inginkan Yang pertama Yang kedua Jika kita Rutin Menjalankan Sholat Dukha Empat Ruka'at Maka kita Akan Mendapatkan Yang namanya Ampunan Dari dosa-dosa Kita Meskipun Dosa kita Ini Ibaratnya Sebanyak Bueh Di lautan Dunia Bisa Dibayangkan Betapa Banyak Dosa Itu Maka Allah Akan Jamin Untuk Mengampun Nya Hal Ini Disampaikan Oleh Abu Hurairah Radhiallahu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Yang Artinya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Barang Siapa Yang Dapat Mengamalkan Sholat Sholat Dukha Dengan Langgang Atau Rutin Akan Diampuni Dosanya Oleh Allah Sekalipun Dosa itu Sebanyak Bueh Di lautan Jadi Jaminan Allah Kepada Orang Yang Menjalankan Sholat Dukha Empat Rokat Yang Kedua Adalah Dijamin Semua Dosanya Akan Diampuni Meskipun Dosanya Itu Luar Biasa Banyaknya Yang Ibaratnya Sebanyak Bueh Dilakukan Akan Diampuni Semuanya Kemudian Jaminat Allah Yang lain Bagaimana Jika kita Menjalankan Sholat Dukha Empat Rokat Maka Allah Juga akan Menjamin Lagi Hal Yang Berkaitan Dengan Masalah Kerezekian Hal Ini Diterangkan Dalam Sabda Nabi Muhammad Sallallahu A'la Sallam Di Dalam Kitab An-Nurayni Fislahid Daroni Yang Bunyian Sholat Dukha Taji' Libur Rizko Watung Fil Fakro Walayu Khafidu Ala Sholat Dukha Illa Awabun Yang Artinya Sholat Dukha Itu Mendatangkan Rizki Dan Menolak Kepakiran Dan Tidak Ada Yang Akan Memelihara Sholat Dukha Kecuari Orang-orang Yang Bertawbat Jadi Ada Ada Satu Jaminan Jika Kita Rajin Sholat Dukha Maka Akan Dijamin Oleh Allah Allah Akan Mendatangkan Rezki Dan Menolak Kita Dari Hidup Miskin Maka Lakukanlah Saudara-saudaraku Untuk Tidak Ragu-ragu Menjalankan Sholat Dukha Sebanyak Empat Rukaat Dan Ini Jika Anda Mengerjakan Setelah Anda Berhudu Kemudian Mau Menjalankan Sholat Dukha Yang Pertama Rukaat Yang Pertama Setelah Membaca Al-Fatihah Maka Kemudian Susullah Dengan Surat Wasamsi Kemudian Di Rukaat Kedua Setelah Al-Fatihah Membaca Surat Wadduha Kemudian Setelah Anda Salam Kemudian Menjalankan Lagi Surat Dukha Untuk Rukaat Yang Pertama Karena Ini Rukaat Setelah Membaca Al-Fatihah Di Rukaat Yang Pertama Anda Membaca Surat Al-Kafirun Kemudian Di Rukaat Kedua Atau Rukaat Yang Keempat Karena Empat Rukaat Maka Anda Setelah Al-Fatihah Bacalah Surat Al-Ikhlas Itulah Surat Yang Dibaca Ketika Kita Menjalankan Surat Duka 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 Empat Rukaat Dan Anda Akan Memperoleh Tiga Jaminan Itu Dan Sebenarnya Banyak Sekali Yang Perlu Kami Sampaikan Karena Hal Ini Mengat Waktu Yang Tidak Memungkinkan Semoga Tiga Hal Ini Cukup Memberikan Kita Motivasi Untuk Lebih Giat Lagi Lebih Semangat Lagi Menjalankan Surat Duka Karena Itu Memperintah Allah Perintah Rasulullah Dengan Niat Untuk Mendapatkan Ridha Allah Dan Dengan Ridha Allah Insyaallah Apa Yang Kita Inginkan Akan Kita Dapatkan Demikian Yang Dapat Kami Sampai Ada Kekurangan Kehilapan Kami Mohon Maaf Yang Setelus Akhir Kalam Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wal Inayah Wal Barukah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Barukah